Oke guys, sekali lagi nih, selamat kepada pemenangnya Mendapatkan Toyota Avanza tipe G 1300cc manual transmission tahun 2012 Kita cek, pekan berikutnya kalau masih diikut lelang akan turun di harga berapa Oke, sekali lagi nih, selamat kepada pemenangnya Mendapatkan Toyota Camry tipe V 2400cc automatic transmission tahun 2008 Nah buat teman-teman yang tertarik, dia diopen di Rp 55 juta Lalu yang unsolved berikutnya di depan kita nih Kijang nih, Rp 40 jutaan nih guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua ucapin selamat pagi, selamat yang selamat sore dan juga selamat malam Buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozootomotif Kali ini kita lagi ada di Balai Lelangsun nih guys Kita akan mengikuti proses lelang di Balai Lelangsun pada hari Kamis ini Hanya saja untuk proses lelang pada Kamis hari ini Lelang diadakan secara tertutup ya Jadi menggunakan amplop Karena lagi dalam keadaan PPKM darurat Oke untuk teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelangsun Cek aja langsung di deskripsi video gue ini ada informasi lengkapnya Dan jangan lupa nih follow Instagram Dozo21 Dan selalu subscribe channel ini Biar mendapatkan update terbaru dari Dozo21 Oke guys, seperti apa prosesi lelang pada hari Kamis ini di Balai Lelangsun Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua Oke guys, tadi prosesi lelang di Balai Lelangsun pada hari Kamis ini Jadi lelang diadakan secara tertutup dan juga tetap disaksikan oleh pejabat lelang ya untuk di Balai Lelangsun ini Memang pesertanya hanya sedikit nih untuk pada saat ini Karena memang sedang adanya pembatasan wilayah ya atau juga PPKM darurat di wilayah Jakarta dan sekitarnya Gak masalah, kita langsung akan review unit-unit apa yang laku Dan ada beberapa unit-unit yang masih unsold untuk pekan berikutnya Jadi teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai Semoga ini bisa menjadi informasi yang informatif buat teman-teman semua Oke, kita cek dulu unit-unit yang sold pada sore hari ini Oke, hanya ada 2 unit sih yang sold pada hari ini Kita langsung cek aja yang pertama di depan kita nih Avanza Sedikit kita langsung cek datanya Ini adalah Avanza G 1300cc manual transmission tahun 2012 Pajak mati di Oktober 2019 Dan diopen di harga Rp 81 juta Dengan eksteriornya kurang menurut gue interior kurang dan mesinnya terkategori C Kita langsung cek sedikit fisiknya seperti apa Oke guys, ini adalah unit yang sold pada sore hari ini Diopen di Rp 81 juta Dan soldnya ini ada di Rp 84 juta Selamat kepada pemenangnya Pernah kita review saat kemarin bareng Owiwit Dengan kondisi eksterior yang sangat-sangat menurut gue agak kurang ya Dan juga interiornya kurang Tapi memang harganya masih cukup masuk Dengan kondisi pajaknya lumayan nih di Oktober 2019 Nah ini sedikit kita intip di bagian interiornya Karena kusam banget ya untuk di bagian keseluruhan interiornya Dan odometrinya ini sudah di Rp 200 ribuan Jadi nggak tahu bekas operasional kantor kah atau bekas taksi online kah Cuman kondisinya memang sangat-sangat kusam dan kotor banget nih di eksterior Dan juga di bagian interiornya Oke guys, sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya Mendapatkan Toyota Avanza Tipe Gis 1300 CC manual transmission tahun 2012 Menurut gue eksteriornya kurang ya, interiornya juga kurang Mesinnya masih terkategori cukup Di open di Rp 81 juta Dan soldnya di harga Rp 84 juta Sekali lagi selamat kepada pemenangnya Lanjut guys, ini adalah unit berikutnya atau unit terakhir nih Yang laku di hari ini di Balai Langsung Kita langsung cek aja datanya Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Camry Tipe V Automatic Transmission yang 2400 CC ini tahun 2008 Pajaknya mati di bulan Juli 2017 Yang ini lumayan cukup panjang ya Dengan di open di harga Rp 66 juta Kita cek dulu fisiknya seperti apa Oke ini guys, ini adalah Camry Tipe V 2400 CC 2008 Yang dibilang eksteriornya menurut gue C, interior C, mesinnya juga terkategori C Cuma nanti kita akan kelihatan sedikit Di open di harga Rp 66 juta Soldnya di harga Rp 67 juta Nah ini selamat nih pada pemenangnya Dengan PR yang lumayan agak berat di pajak ya 2017 matinya Tapi akhirnya sold di harga Rp 67 juta Kita langsung cek sedikit di bagian eksterior keseluruhannya Ini ada barat-barat pemakaian Cuma di bagian eksteriornya ini ditutupi dengan spotlight warna hitam Seperti ini Lalu di bagian headlampnya Ini ditutupi atau di sticker dengan sticker biru transparan seperti ini nih Dengan kondisinya kalau menurut gue masih kategori cukup ya Nah ini velg juga sudah gantian seperti ini Dengan kondisi ban yang kurang lebih sekitar 40% atau 50% ya variatif ya Ini ban-nya agak normal sedikit keluar dari fender Kita cek di belakangnya Oke disini adalah di bagian belakang dari Camry V-nya 2008 Sama ya kondisinya masih terasa serba cukup Dan ini ada 4 titik sensor parkir Stop lampnya masih oke Dan ini pernah masuk di clubnya Camry Indonesia guys Oke sekali lagi nih selamat kepada pemenang yang mendapatkan Toyota Camry tipe V 2400cc automatic transmission tahun 2008 Dengan eksterior C-interior C mesinnya di C Di open di harga Rp 66 juta Sold di harga Rp 67.500 Sekali lagi selamat kepada para pemenangnya ya Oke guys itu adalah tadi 2 unit yang sold pada sore hari ini di balai langsung Dengan nelang secara tertutup ya metodonya karena ada PPKM darurat Kita langsung screening nih unit-unit yang unsold dan juga unit stock di balai langsung Untuk lelang pekan-pekan berikutnya Oke yang pertama kita cek nih ada pickup ini yang belum pernah kita review kemarin Karena baru masuk unitnya Kita langsung cek aja datanya Nah ini di depan kita nih ada Suzuki Carry Pickup 1500cc manual transmission yang ini tahun 2020 Dengan kondisinya STNK nggak ada ya Disini eksteriornya C-interior C mesin C Di opennya di Rp 102.500.000 Kita langsung sedikit cek fisiknya Oke guys di depan kita nih ada pickup atau Suzuki Carry 2020 yang pickup ya Dan ini 1.500cc Harga Rp 102.500.000 masih unsold pada kali ini STNKnya nggak ada Dokumen lainnya teman-teman bisa cek nanti Kalau memang misalnya ini diikut serta lelang lagi Untuk di pekan berikutnya Kondisinya sih masih cukup oke ya Hanya saja velgnya sudah digantian warna gold seperti ini Cuma masih dengan tutup-dop dari Hatsu ya Padahal di Suzuki Kondisinya kurang lebih sekitar 40-50% Kondisi bakai juga masih cukup oke sih Belum banyak karat Hanya cuma baret-baret pemakaian aja nih guys Nah ini adalah kondisi di bagian belakang Jadi masih terbilang cukup baik sih Di bagian eksterior dan juga interior Termasuk di bagian mesinnya nih Oke jadi buat teman-teman yang tertarik Next event nilang Semoga ini masih ada ya Di depan kita ini adalah Suzuki Carry Pickup 2020 manual transmission Eksteriornya masih cukup oke Interiornya masih terbilang cukup baik Dan mesinnya masih cukup Karena ini tahun 2020 Sayang ke pajaknya nggak ada Atau SNK-nya nggak ada Di open-nya di Rp102.500.000 Kita cek pekan berikutnya Kalau masih diikut lelang Akan turun di harga berapa Lanjut nih guys Dua unit yang kemarin kita review Dan masih unsold Disini ada Vios 2009 Gen 2 ya guys Eksteriornya kalau gue bilang kurang Interiornya masih cukup Mesinnya masih terkategori cukup Ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bodinya Kiri dan kanan Lalu untuk si Vios ini di bagian belakang Ini pernah ketabrak ya Jadi tulangannya keriting Sealernya juga keriting Dan ini bekas repair di bagian belakang Dan bagasinya nggak bisa ketutup rapat Nah ini juga adalah bagian kondisi-kondisi yang baret Dan juga setnya nggak rusak ya guys PRnya banyak di bagian interior Oke guys Jadi di depan kita ini ada sedan Vios 2009 ya Tipe G Bukan ekstraksi Dan ini menurut gue eksteriornya kurang Interiornya masih terkategori cukup Mesinnya terkategori cukup Sayang dipajak nih Aman di plat nih Mati di bulan September 2019 kemarin Diopnya di harga 73 juta rupiah Pada elang hari ini Nah kita akan cek pekan berikutnya Saat dia diikut sertakan elang Apakah harganya akan turun Nanti teman-teman cek aja update-nya di 2021 Selanjut guys Splash yang kemarin juga kita review Sekarang kita cek datanya Oke guys ini adalah Suzuki Express GL 1200 CC Automatic Transmission Tahun 2014 guys Pajak mati di Oktober 2020 Dan diopnya di 81500 Makanya ini masih belum sold ya Oke ini adalah unitnya Pernah kita review bareng Om Wiwet kemarin Dan harganya ini masih di 81 juta 500 Kita cek di pekan berikutnya Harganya akan turun apa enggak Tapi kondisinya sih masih serba cukup ya Eksterior, interior dan mesinnya Ada beberapa baret-baret Yang harus di-repair dan di-repain lagi Wajar, sudah cukup kusam Karena ini mobil juga sudah lama terjemur Tapi untuk di bagian headlamp dan foglamp Masih terasa cukup sih menurut gue Sisanya ya ini Barat-barat pemakaian Di bagian eksterior Interior sama mesin masih terasa cukup Jadi buat teman-teman yang tertarik Cek aja nih update-nya di Balai Langsun Untuk Suzuki Splash 1200 CC Tahun 2014 Automatic Transmission Dengan pajak mati di bulan Oktober 2020 Kemarin Exterior C, interior C, mesin C Saat ini nih Di-open di 81 juta 500 Kita cek nanti Event lain yang berikutnya Akan di-open di harga berapa Lanjut nih guys Mobil yang ditanya-tanya di DM Instagram gue Kondisinya dan segala macam ya Saat melihat update dari Dozo 21 Dan ini masih unsolved nih guys Mobil 40 juta rupiah Kita cek sedikit datanya dulu Oke di depan kita nih Ada Kia Picanto SE 1100 CC Automatic Transmission Tahun 2008 Dengan kondisi pajak mati Di Desember 2019 Dan ini di-open di harga 40 juta rupiah Dan masih unsolved nih guys Oke seperti inilah kondisi fisiknya Dan gue akan cerita berdasarkan Dari Officer Field dari Balai Langsun Kondisi eksteriornya nih Ada beberapa baretan-baretan ya Jadi catnya di bagian depan Belakang Dan beberapa spot-spot lainnya Panel-panelnya nih Butuh di-repair dan di-repaint Karena bagian bumper depannya juga sudah renggang Tapi headlamp fog-nya masih terasa cukup Ada beberapa bagian penyok juga ya Yang harus di-repair lagi nih Dan ada beberapa bagian cat rusak Di bagian belakang Nah sisanya di bagian interior sih Masih terkategori cukup Mesinnya masih terkategori C Arah ke D Ada beberapa rembesan ya Di bagian packing-nya Sayang di bagian eksterior Ground clearance-nya Juga sudah dipendekkan nih Jadi sudah ceper banget Jadi kondisi mesin sih masih terasa oke Hanya saja di bagian eksterior Ini unitnya sudah terlalu ceper Dan juga velgnya sudah gantian Lalu di bagian eksteriornya banyak Barat-barat Nah ini cuma di-open Di 40 juta rupiah Dengan kondisi pajak mati di Desember 2019 kemarin Buat teman-teman yang tertarik Pantengin aja nih Di 2021 Atau di Balai Lelangsun Ki AP Gantung ini Akan di lelang berikutnya Di-open di harga berapa Langsung aja Cek di video 2021 berikutnya Atau di update terbaru Dari Balai Lelangsun Oke yang belum kita review juga Kemarin nih ada 2 unit Datsun Go Pancai Yang satu 7-seater Atau tipe plus Yang satu yang masih 5-seater ya Sama-sama 2016 nih Cuman di-open di 55 juta rupiah Dan kondisinya Kalau untuk di bagian yang silver Yang 5-seater ini Kita cek dulu sedikit datanya Nah ini adalah Datsun Go Pancai 1200cc Tipe T manual transmission Kondisi pajaknya mati di bulan Juni 2019 Ini tahun 2016 Kalau pajak mati di bulan Juni 2019 Odometer sudah di 151 ribuan Di-open di 55 juta rupiah Nah kalau di bagian kondisi eksterior Ini ada beberapa kusam ya Terus velgnya juga kaleng Bawaan pabrikannya Kondisi headlamp sih masih oke Grill agak sedikit kusam ya Lalu ini ada beberapa bagian-bagian Yang barat-barat kasar Dan di bagian side skirt di bawah Itu juga agak kusam Jadi ini di bagian eksterior Kondisinya Ya harus butuh di-poles lagi Ada di spot-spotting lagi Interior terkategori Butuh di salon Karena agak kusam Mesinnya masih terkategori C Nah buat temen-temen yang tertarik Dia di-open di 55 juta rupiah Cek di pekan berikutnya Akan di-open di harga berapa Oke lanjut nih guys Yang berikutnya Ini adalah Datsun Go Pancai Yang plus ya manual transmission Dengan kondisi 7-seater nih guys Kalau yang ini Untuk di bagian eksterior sudah sangat kusam Di bagian depan belakang masih kusam Ini ada beberapa renggang di bagian bumper Sudah agak mengarat ya Di bagian wiper depannya Terus yang ini nih yang kondisi agak parah Di bagian fender kirinya Ini sudah pernah nabrak Dan sudah tidak presisi seperti ini Sisanya eksterior ini kurang di bagian catnya ya Karena ini kusam banget Interior juga agak kusam Mesinnya sih masih terkategori C Nah ini di-open di 55 juta rupiah Buat teman-teman yang tertarik Langsung aja pantengin nanti di balai langsung Kedua unit Datsun ini Akan di-open di harga berapa nanti Untuk next event nelangnya Oke lanjut nih guys Dan belum laku juga nih Nah ini kita cek dulu nih datanya guys Oke ini adalah Honda Mobilio Atau DD4 1500cc Yang ini tipe A CVT otomatik ya Warna putih tahun 2014 Dengan kondisi STNK nggak ada Dan akhirnya di-open di 111 juta rupiah nih guys Harga dasarnya Makanya ini menurut gue masih unsold ya Yang ini nggak kita review banyak Karena sudah kita review termasuk interiornya Untuk di bagian eksterior sih Ini semua sudah banyak gantian Dari velgnya Headlamp depan belakang ya Terus ada tambahan bagian body kitnya Di bagian lipsnya Di bagian side skirt Dan juga di bagian bumper belakang Ada juga tambahan full veil Di bagian atasnya Dan beberapa ornamen Dari squat light atau sticker ya Jadi ini mungkin kalau nggak suka Harus dikilihat lagi Headlamp sih sudah gantian Pro G LED depan belakang ya Soak lamp sih masih normal Dan ini kondisinya kotor banget Interior sih masih bersih Dan juga sudah ada tambahan Subwoofer plus power Di bagian interiornya Nah ini kalau gue bilang Kondisinya masih serba cukup Punya 111 juta rupiah ya Jadi kita cek nih Untuk mobilio 2014 CVT ini Nanti akan direlang lagi Di balai langsung Di harga berapa Jadi teman-teman pastikan aja Kalau tertarik dengan unit Yang ada di depan gue ini Pantengin di balai langsung Atau cek video terbarunya Dari 2021 Ini sekarang di open Di 111 juta 500 Kita cek Kan berikutnya Mudah-mudahan Turun drastis nih guys Jadi bisa langsung Di bidding sama Para peserta Relang yang tertarik Dengan mobilio ini Lalu yang unsolved berikutnya Di depan kita nih Kijang nih 40 jutaan nih guys Nah ini dia nih Kijang Super KF yang 83 Tipe long ya 46 juta rupiah Sudah pernah kita review Kita nanti cek nih Pekan berikutnya Akan dilelang di harga berapa Dan ini masih unsolved nih guys Oke guys Juga masih banyak nih Unit-unit stok Yang akan dilelang Di balai langsung Ini yang baru datang Di depan kita merah Hyundai Avega Ada lagi Mobilio nih Yang ini adalah Tipe E ya Cuman kartu bannya bocor Ada Suzuki Swift nih guys Di depan kita Trajet Dan ada beberapa lainnya ya Termasuk Serena Ada Avanza lagi Masih ada Chevrolet Dan juga masih ada Terios atau Rush nih guys Jadi pastikan aja nih Teman-teman Cek di Balai Lelangsun Unit-unitnya Masih banyak stop Jadi pantengin aja nih Update terbaru dari Balai Lelangsun nih guys Jadi masih Banyak sampai ke belakang-belakang ya Ada Frit juga Ada Avanza juga nih Dua nih Di depan kita Dan ini Avanza yang belum laku Ada juga EPV Arena nih GX Masih unsolved juga Oke guys Jadi sekian aja nih Untuk informasi yang bisa gue berikan Pada siang hari ini Atau sore hari ini ya Di Balai Lelangsun pada prosesi Lelang hari Kamis ini Dengan metode lelang tertutup Semoga informasi ini Bisa menjadi informasi Yang bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa nih Dicek di deskripsi Ada informasi lengkap Tentang Balai Lelangsun Jangan lupa juga Follow Instagram Duzo21 Dan subscribe channel ini Biar selalu mendapatkan Update terbaru dari Duzo21 Akhir kata Jangan lupa di like Dan di share sebanyak-banyaknya Support terus Video ini dengan cara Men-subscribe-nya Gue Duzo21 Signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax